Intro Assalamualaikum guys, kembali lagi di Funquatic Channel Di video kali ini kita mau mengenalkan tanaman jenis mikrosorum java fern kadaka Serupa tapi tak sama Wajib tau guys Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like Subscribe dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan video terupdate dari kita guys Leptosilus pteropus sinonim dari mikrosorum pteropus Atau bisa juga disebut dengan java fern Ini adalah keluarga polipedia CIE Asalnya bisa dari Indonesia, Malaysia, China, Thailand, ataupun dari Asia lainnya Jadi ini merupakan tanaman yang cukup mudah untuk para aquascaper Nah kebetulan yang saya pegang ini adalah jenis mikrosorum pteropus java fern kadaka mini Dibanding dengan kadaka biasa, ini jatuhnya hanya lebih kecil aja guys Nah ini udah dilempeng, ukurannya paling tinggi sekitar 10 cm aja guys Jadi saya mau membedain mana kadaka mini, mana jenis yang mirip-mirip Nah bentuk yang kedua adalah jenis kadaka thread leaf Ini bentuknya hampir mirip banget dengan kadaka mini Cuman warnanya itu akan lebih terang Bisa seperti ijo stabilo dan agak lebih transparan Kalau tanamannya sudah full air guys Jadi kondisi ini adalah kondisi tanaman masih semi Bentuknya seperti ini guys, kadaka thread leaf Kalau temen-temen bisa lihat Di pangkalnya ini terdapat bercabang gitu guys untuk daunnya Jadi kondisi semi seperti ini Mudah banget ngebedain mana kadaka mini, mana jenis kadaka thread leaf guys Jadi ini bentuknya itu beda di pangkalnya guys Ya temen-temen bisa lihat ya Jadi tanaman seperti ini tuh bentuknya Ada cabang di pangkalnya Nah kalau kadaka mini itu nggak ada Gitu guys, jadi gampang banget ngebedainnya Dan untuk yang ketiga Ini adalah jenis mikrosorum juga Tapi ini adalah jenis kadaka filipin Mirip dengan kadaka mini Cuma lebih panjang aja guys Cuma lebih panjang Ukurannya seperti ini Dan daunnya itu lebih ramping dari kadaka mini Perbedaannya untuk warnanya sama dengan kadaka mini ya guys Jadi bedanya cuma itu aja sih Kadaka mini dan kadaka filipin Cuma beda di ukuran dari daunnya aja Oke Nah saya akan membedakan antara kadaka mini ini Dengan kadaka thread leaf guys Nah untuk dari warna Lebih terang yang kadaka thread leaf Jadi dia itu lebih kayak ijo stabilo gitu guys Nah ini nanti spora tumbuh di Belakang dari daun guys Jadi nanti akan rimbun kalau temen-temen udah lama Nanti dia akan jadi tanaman lagi Gitu Atau biasanya juga disebut dengan Rimpang gitu ya guys Jadi tanaman-tanaman jenis kadaka seperti ini Dia akan memperbanyak daunnya Dari belakang daun itu sendiri Jadi kalau temen-temen punya kadaka gitu ya Terus dia itu nanti akan rimbun di belakang dari daunnya Gitu Apalagi kalau udah lama Jadi temen-temen gampang tuh Tinggal digunting aja batangnya Lalu daun lamanya ditebalikin Biar ada daun barunya itu tumbuh dengan bagus Lalu diikat di pakis lempeng Nah kalau temen-temen lihat Disini saya ngebedain kadaka biasa dan kadaka filipin Bedanya cukup gampang ya guys Dari pangkal daunnya Kalau jenis kadaka itu agak lebih Lebar dan filipin itu lebih ramping Gampang ya ngebedain ya Kalau udah seperti ini guys Jadi temen-temen untuk ketiga kadaka ini Di part satu video saya Gampang banget untuk ngebedain Jenis ketiga ini Jadi supaya gak salah beli juga Mana yang lebih bagus Itu terserah dari temen-temen semua Tapi yang jelas tanaman seperti ini Atau jenis paku-pakuan yang orang bilang ya Tiga tanaman jenis ini tuh gampang banget Untuk dibuat aquascape Jadi buat newbie ataupun para master Biasanya gunain tanaman-tanaman seperti ini nih Untuk mid-ground maupun background Karena tanaman ini juga gampang banget Untuk di setting Jadi bisa diikat di akar Di batu maupun di kayu Gitu guys Oke guys Itulah informasi yang bisa saya berikan Kepada temen-temen Untuk jenis tanaman aquascape Mikrosorum Pterofus Java Fan Kadaka Serupa Tapi tak sama Nantikan di video selanjutnya Jangan lupa untuk di like Subscribe Dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan video terupdate dari kita Dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh